Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi guys di channelnya Aidil Agisna Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bunyikan loncengnya ya Dan subscribe channel ini Di video kali ini Aku akan bercerita Pengalaman TKW Yang namanya Mbak Ati Dia kena tangkep Polis dan dipenjara 3 bulan 28 hari guys Kenapa dia bisa ketangkep Karena dia Pah kerja ilegal Selama 7 tahun di Malaysia Dia menjadi TKW Dan dia kena tangkep ya Di daerah Kajang Dan udah gitu Dia masuk lokap Ataupun penjara di Kajang 28 hari Karena dia Kenapa dia bisa ketangkep Karena dia main ke rumah saudara Ataupun kawan dia di daerah Kajang Dan dia ketangkep Udah gitu Dipindah Apa Pindah tempat penjaranya lagi Di depot Selama 3 bulan Jadi total keseluruhan Dia mendekam Di penjara 3 bulan 28 hari Itulah TKW yang Masuk ilegal Mungkin pakai paspor saja Mungkin Masuknya melancong Dan akhirnya dia kerja Di Malaysia Nah begitu ceritanya Aku ketemu dia Pas mau mudik Kemarin Apa Di Airport KLAE 2 Jadi pas mau Masuk pesawat ya Ada 2 Polis immigration Tapi gak sempat aku ambil gambarnya Ataupun video ya guys Karena mungkin ruangannya itu kan Gak Gak boleh Ataupun Dia gak Aku gak berani juga Apa Ngambil video Ataupun Moto Itu Jadi dititipin Simba Ati ini Di Di dalam aku Udah masuk Jadi arah Apa Arah tujuannya Jakarta Kan kemarin banyak Ramai orang yang Mau menuju Lombok Ataupun Jakarta Jadi aku Udah duduk di Depan ruang tunggu Masuk memasuki pesawat Itu Cuma aku Baru aku satu orang Dan Polis immigration itu Tanya Siapa yang Apa Arah Jakarta Yang menuju Jakarta Terus aku begini Saya pak Nah gitu ceritanya Udah gitu Aku Minta tolong ya ini Pastikan Ini Amoy Amoy Ibaratnya Kalau Malaysia kan Amoy Kalau kita Indonesia cewek lah Ibaratnya Simba itu Namanya Mbak Ati Dititipkan Ke aku Aku disuruh Mastiin dia Sampai Jakarta Itu Sama Pihak immigration Jadi Aku tanya Sama simbanya Pun Nanyanya Aku pelan-pelan Dan aku Ambil video Mungkin durasi Sebentar lah Ini pengalaman aku Tapi Kan Biar aku Ambil video Biar keluarga dia Tahu Dan nanti Ada yang Ambil Pas di Jakartanya Gitu Ada yang Tahu Dan Alhamdulillah Sebelum Sampai Jakarta Dia sudah Bisa Whatsapp Sama keluarga dia Jadi aku Udah Senang lah Dia mungkin Udah Jumpa keluarganya Di Soekarno Hatta Kemarin kan Pisahnya Di bandara itu Jadi gini Apa namanya Simbaknya Ini pulang Gratis Dibuatkan Pas tendang Sama pihak Immigration Jadi dia Nggak Keluar biaya Kemarin Dia pulang Selama 7 tahun Setuju Aku tanya Waktu ini Pun dia masih Selesa Ataupun Masih betah Di Malaysia Mau kerja lagi Tapi apa Boleh buat Dia Ilegal Dan Udah Ketangkap Itu Udah Dikasih pulang Sama pihak Immigration Udah Sukur Alhamdulillah Ya guys Jadi Udah Beruntung Ini Ibaratnya TKI Yang beruntung Biasanya Kebanyakan Orang Yang kena Tangkap Biasanya Keluarga Pihak Keluarga Yang Di Indonesia Disuruh Ngirimkan Dua Uang Ataupun Duit Ke Malaysia Untuk Beli Tiket Orang Yang Kena Tangkap Ini Nah Biasanya Setahu Aku Tapi Ini Alhamdulillah Pihak Immigration Apa Buatkan Dia Pas Pendang Dia Balik Dan Dia Selamat Sudah Sampai Sokarno Hatta Kemarin Aku Pastiin Sudah Sampai Sokarno Hatta Oke Kita Lihat Ya guys Videonya Aku Ambil Video Dia Percakapan Aku Sama Dia Tapi Mungkin Gak Keras Percakapannya Karena Di Dalam Ruangan Ruang Tunggu Pesawat Jadi Aku Pun Apa Cuma Ambil Sedikit Video Kita Simak Videonya Disini Oke Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Jangan Di Skip Pokoknya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Wb Simak Videonya Apa Kenapa Kok Bisa Rumah Saudara Bisa Ini Ketangkap Ini Ketangkap Kakak Namanya Siapa Nama Kakak Siapa Bisa Kena Tanya Saja Nama Kak Api Api Mana Taukan Ada Kawan Yang Apa Yang Kenal Kakak Kan Saudara Nanti Kalau Di Jakarta Jadi Disini Udah 7 Tahun Tak Pernah Balik Terus Mau Main Ke Rumah Saudara Kena Tangkap Polis Mula Mula Satu Di Sekak 28 hari Di Kajang 28 hari Terus Indah Ke Mana Depot 3 Bulan Terus Kesini Dibuatkan Itu Sama Itu Pas 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 Tendang Sama Siapa Oh Dijamin Tiket Dijamin Tiket Kesinin Sendiri Jadi Dikasih Dijamin Tiket Saja Sama Itu Tapi Enggak Enggak itu kan enggak disuruh dimintai duit bayar apa gimana enggak ya oh soalnya apa ini musim-musim ini kan enggak boleh itu orang yang disini pun sebagian ada yang dikasih balik aku ingat kenapa kan satu orang dikasih balik kita boleh whatsapp saudara ada nombornya ada masih tidur coba di telpon ke whatsapp saudaranya pakai kartu apa kakak pakai kartu apa maksis ke selkom maksis maksis Terima kasih.